Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 7 Plus dengan kasus lupa kunci layarnya untuk mengatasi kasus ini, kita akan coba untuk melakukan flashing firmware pada iPhone ini syaratnya adalah harus ingat ID dan kata sandi iCloud-nya jika lupa, sebaiknya jangan mengikuti tutorial ini atau iPhone tidak akan bisa digunakan lagi karena terkunci iCloud-nya oke lanjut, kita siapkan kabel data, kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan ada firmware iPhone 7 Plus versi yang terbaru pada saat video ini dibuat yaitu iOS 15.7.7 untuk proses flashing-nya kita akan gunakan 3U Tools untuk cara download dan install 3U Tools link tutorial-nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jadi langsung saja kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan, iPhone masih bisa terbaca dan ada informasi mengenai iPhone tersebut yang tertampil pada 3U Tool namun, jika kita terlalu banyak mengacak kunci layarnya sehingga muncul tulisan iPhone tidak tersedia pada layar iPhone tersebut maka setelah kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data iPhone tersebut tidak bisa terbaca oleh 3U Tool seperti ini perhatikan, iPhone dengan keterangan di layar iPhone tidak tersedia maka iPhone tidak dapat terbaca oleh 3U Tool maka langkahnya kita akan coba untuk langsung mengakses recovery mode pada iPhone ini caranya kita hubungkan dulu iPhone ke komputer kemudian kita tekan dan tahan volume bawah dan tombol power pada iPhone ini sampai iPhone mati tetap tekan dan tahan kedua tombol tombol volume bawah dan tombol power sampai di layar iPhone-nya muncul logo recovery mode jika masih belum muncul logo Apple silahkan lepaskan lagi kedua tombol kemudian tekan lagi volume bawah dan tombol power tahan terus, jangan kita lepaskan sampai muncul tampilan recovery mode dan iPhone ini terbaca sebagai recovery mode oleh 3U Tool masih muncul logo Apple ya kita tahan terus volume bawah dan tombol power jangan kita lepaskan dulu sampai iPhone ini masuk ke recovery mode dan 3U Tool membaca iPhone sebagai recovery mode dan inilah tampilan recovery modenya sampai di sini bisa kita lepaskan tombol volume bawah dan tombol power kita letakkan iPhone-nya perhatikan ada keterangan iDevice Connected recovery mode selanjutnya di sini kita masuk ke menu Go Flash kemudian kita pilih select local firmware kita pilih lagi menu import dan kita arahkan ke folder di mana tadi kita menyimpan firmware yang sudah kita download kebetulan tadi aku simpan di desktop kemudian di folder bahan dan ini firmware iPhone 7 Plus-nya kita pilih kemudian kita klik open sampai muncul keterangan imported seperti ini untuk menghapus kunci layar yang lupa kita pilih opsi Quick Flash Mode pada bagian bawah 3U Tool-nya selanjutnya kita pilih menu Flash dan kita pilih lagi menu Flash lalu proses flashing berjalan kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai untuk durasi flashing normal kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit jadi metode menghapus kunci layar yang lupa pada iPhone 7 Plus dengan flashing firmware seperti ini maka akan menghapus juga seluruh data yang ada pada internal memory iPhone 7 Plus ini baik itu kontak, foto, video, aplikasi, catatan semuanya akan hilang kecuali jika teman-teman pernah melakukan backup di iCloud maka jika teman-teman ingat iCloud-nya tinggal kita login-kan saja data-data yang pernah kita backup di iCloud bisa kita pulihkan lagi pada saat proses flashing firmware menggunakan 3U Tool seperti ini bisa jadi beberapa teman-teman akan mengalami error flashing yaitu berhenti di 11%, 16%, 19% ataupun 21% tetap tenang teman-teman bisa mengulanginya sampai proses error-nya terlewati apabila sudah kita ulangi error lagi muncul maka silakan ulangi lagi biasanya sampai dengan pengulangan kelima atau keenam kali proses error baru bisa kita lewati namun apabila sudah kita ulangi berkali-kali proses error masih muncul teman-teman bisa mengganti kabel datanya sudah ganti kabel data tetap saja error muncul silakan ganti komputer ganti kabel data, ganti komputer error tetap saja muncul silakan ganti baterai namun apabila semua langkah sudah dilakukan proses flashing tetap error berarti ada masalah dengan hardware-nya oke ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai durasinya kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing-nya selesai muncul keterangan congratulations clean flash completed kemudian iPhone akan otomatis restart tapi disini iPhone mengalami layar blank terlebih dahulu ini normal ya tetap kita tunggu saja sampai muncul logo Apple di layarnya dalam posisi seperti ini tetap sambungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data jangan kita lepaskan dulu kabel data kita tunggu sampai muncul logo Apple di layarnya ini dia sudah muncul ya logo Apple-nya selanjutnya kita tunggu sampai ada garis loading bar di bagian bawah logo Apple-nya seperti ini kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai setelah beberapa saat proses loading-nya selesai iPhone masuk ke tampilan Hello Screen sampai disini proses flashing sudah selesai dan kunci layar sudah berhasil kita hilangkan sekarang tinggal kita set up iPhone-nya kemudian kita bisa lepaskan kabel data dari iPhone ini tekan tombol power untuk mengaktifkan lalu tinggal kita pilih bahasa kita pilih wilayah kita tunggu sebentar mengatur bahasa loading-nya lumayan lama setelah selesai kita lanjutkan setup-nya atur secara manual kemudian disini untuk mengaktifkan iPhone ini kita membutuhkan koneksi internet silahkan bisa gunakan jaringan Wi-Fi ataupun data seluler untuk koneksi internetnya dan disini ada loading diperlukan beberapa saat untuk mengaktifkan iPhone Anda kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai karena untuk durasi loading ini tergantung dari kualitas koneksi internet yang kita gunakan semakin cepat koneksi internet yang kita gunakan maka akan semakin cepat juga proses loading-nya kemudian setelah proses loading-nya selesai maka akan muncul tampilan login untuk Apple ID atau iCloud ID silahkan teman-teman masukkan ID Apple dan juga kata Sandi-nya untuk itu di awal video tadi aku mengingatkan sebelum teman-teman melakukan flashing sebaiknya jangan sampai lupa ID iCloud-nya karena apabila ID iCloud-nya lupa maka iPhone hanya bisa kita setup sampai disini saja tidak bisa kita lanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu dan jika lupa Apple ID atau ID iCloud-nya maka iPhone tidak bisa kita gunakan kecuali kita lakukan bypass menggunakan tool premium bisa menggunakan unlock tool ataupun tool RAM disk lainnya oke kita lanjutkan setup-nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita pilih menu lanjutkan kemudian kita masih setup iPhone ini di akhir setup langsung kita pilih tampilan kemudian lanjutkan mulai dan iPhone bisa kita setup sampai ke tampilan menu untuk kunci layar sudah hilang dan sudah menggunakan iOS versi 15.7.7 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota